Halo Arkinesian, ketemu lagi dengan saya Imelda Akmal. Hari ini saya berada di alun-alun Majalengka. Majalengka adalah sebuah kota kecil di Provinsi Jawa Barat. Dan hari ini kita senang sekali karena bisa berada di alun-alun yang baru saja diselesai direnovasi. Dan memiliki banyak fungsi baru seperti yang akan kita lihat hari ini. Ada pun alun-alun adalah sebuah ruang terbuka yang umum ditemui di kota-kota di Jawa. Masterplan alun-alun umumnya memiliki pelarancangan yang tipikal. Dia bersifat sentris. Di tengahnya ada plaza atau ruang terbuka. Dulu berupa rumput hijau saja. Yang di sekitarnya dikelilingi oleh fungsi-fungsi strategis pemerintahan. Misalnya kantor bupati. Kemudian rumah bupati atau residen bupati. Kemudian masjid besar, masjid terbesar dari kota tersebut. Pasar. Dan fungsi-fungsi kantor pemerintah yang semuanya ditata mengelilingi alun-alun tersebut. Nah si alun-alun ini juga berfungsi untuk tempat berkumpulnya warga. Yang biasanya connecting dengan pendopo atau tempat pertemuan warga dengan kepala daerah. Buat semua Arkinesian yang menonton acara ini, jangan lupa subscribe. Karena dengan Anda subscribe membuat kita bisa terus menjalankan program ini untuk kita semua. Renovasi alun-alun Majalengka dilakukan oleh Biro Arsitektur Labo yang dipimpin oleh Deddy Wahyudi dan Nelly Daniel. Nah kita bisa lihat disini perancangan alun-alun Majalengka ini cukup menarik. Kalau alun-alun asli itu berupa tanah datar tanpa perbedaan ketinggian. Disini justru membuat tiga level ketinggian. Pertama paling bawah untuk taman dan tempat duduk-duduk. Level kedua lebih tinggi beberapa undakan anak tangga itu adalah plaza dengan perkerasan. Dan ada lampu-lampu yang berjajar. Lampu-lampu ini pada malam hari mestinya dia akan memancarkan sinar yang menerangi plaza. Sehingga plaza pada malam hari bisa digunakan. Kemudian level yang ketiga adalah pelataran atau rooftop yang bisa digunakan untuk tempat pandang atau biasanya disebut plaza pandang yang tingginya satu ketinggian bangunan. Jadi disini ada perubahan leveling yang signifikan dan perubahan leveling itu otomatis akan merubah juga zona penggunaan dari alun-alun ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton!